Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Intro Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Lovers and Haters Salam Cerdas, Indonesiaku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke pada kesempatan kali ini Masih soal Anies Baswedan ya Kali ini tentang kegagalannya lagi Nyagup di Jawa Barat Menarik nih ya Setelah gagal di Jakarta Ternyata Anies juga gagal nyagup di Jawa Barat Oke kita lihat aja langsung nih beritanya Ini berita di hari terakhir pendaftaran Cagup dan Cawagup yaitu Kamis 29 Agustus Di sini beritanya bilang Breaking News PDIP daftarkan Anies Baswedan Dan Ono Surono ke KPUD Jabar malam ini Siapa itu Ono Surono? Ono Surono adalah Ketua DPD Jawa Barat Oke Nah jadi berita ini Dengan yakinnya bilang Breaking News Sama lah seperti yang dulu juga Breaking News PDIP akan daftarkan Anies Baswedan dan Rano Karno Tapi kali ini PDIP akan daftarkan Anies Baswedan dan Ono Surono Yaitu Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Kemana? Ke KPUD Jawa Barat malam ini Nah itu beritanya ya Tapi ternyata Hmm Kebesokannya hari Jumat Muncul berita Bahwa pencalonan itu gagal maning Alias gagal lagi Kasian loh Anies ya Ini berarti dua kali di prank dia nih ya Oke deh Kita lihat nih ya Detik News pada hari Jumatnya Tanggal 30 Agustus Memberitakan bahwa Ono Yang tadi Ono Surono Ketua DPD PDIP Jawa Barat Bilang Dia menuding Mulyono Dan Geng Kalau anda yang ngatau Mulyono itu siapa Itu gak tau dari mana ya Mulyono itu sana sebutan baru Untuk Pak Jokowi Katanya Pak Jokowi Nama aslinya Mulyono Gak ngertilah saya Oke lah pokoknya Kalau orang sebut Mulyono Sekarang itu maksudnya Jokowi Jadi dengan kata lain Di Detik News ini Membuat berita Ya pasti sumbernya Ono Surono Yang menuding Mulyono And the Gang Dalang PDIP Tak jadi usung Anies di Jawa Barat Wih Ternyata Ini tuduhan serius loh ya Karena udah sebut Walaupun namanya diganti Mulyono Nah ini dia nih ya Beritanya ya Nah katanya kan Sebelumnya Santer tuh ya Nama Anies Baswedan Setelah gagal Dicagupkan Di Jakarta Kemudian diusung lah Dia ke Jawa Barat Ya Nah Tapi akhirnya Yang diusung Ternyata JJ Wiradinata Dan Ronald Supraja Nah saya gak tau siapa ini ya Nah ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Mengungkapkan Alasan PDIP Batal mengusung Anies katanya Saya mau kasih tau ya Kalau anda mau tau Apa Sebabnya gagal Jangan nanya Ono lah Dengan segala Respek dan hormat saya Dan kepada Pak Ono Nanya Ibu Mega Kenapa dia gak ini Atau nanya Anies Gitu dong Nah jangan nanya Ono Surono Ono Surono dapat kabar Dari mana Ya kalau gak dari Anies Dari Ibu Mega Ya tanya dong yang langsung Kalau gak Ibu Mega Ya Pak Anies dong Oke deh Tapi ini kan Sudah jadi berita ya Disini katanya Pak Anies Dari kemarin Wah catet ya Dari kemarin Berarti dari tanggal 29 Aduh 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 Ya dia bilang Mulyono Mulyono and the gang Ya tulis aja Mulyono gitu ya Kata Ono Ya Jumat lalu Kita tau katanya Pak Anies tuh asli kuningan Katanya ya Jawa Barat Dan punya track record Bagus untuk membangun Jakarta Jadi saya yakin Bisa jadi sosok Untuk membangun Jawa Barat Ya menurut lo Ibu Mega kan punya Pendapat lain kan ya Tapi kekuatan besar Itu membuat Pak Anies Tidak diusung PDIP Sambungnya Oke ya Coba kita pakai Akal sehat sedikit ya Kalau kekuatan besar Itu membuat Pak Anies Tak jadi diusung PDIP Apa misalnya Ini saya mencoba Menduga-duga ya Satu Pak Anies Diancam mau dibunuh Kalau Lu Terima Pinangan dari PDIP Di Jawa Barat Saya bunuh kamu Atau Satu Dua Kalau kamu Menerima pinangan Dari PDIP Kami bongkar Semua Kasus-kasus Korupsimu Gitu Mungkin kan Dugaan ya Ketiga Apalagi Ibu Mega Diancam sama Mulyono Gak mungkin Ibu Mega Gak mungkin Diancam oleh Mulyono Endegeng Diketawain itu Ancamannya sama Ibu Mega Kalau Ibu Mega Coba-coba Diancam Ya saya tahu Bener lah Gak mungkin lah Ibu Mega Tunduk sama Ancaman seperti itu Jadi kemungkinannya Dua ya Anies Diancam Mungkin mau dibunuh Atau mau dibikin Mungkin susah Atau ketiga Mau dibongkar Kasus-kasusnya Misalnya Saya gak tahu Saya cuma Berduga Karena kan Bilangnya cuma Begini Ya Hmm Oke lanjut deh ya Nah Dia bilang Hanya DPP PDIP yang tahu Bagaimana hubungan PDIP dengan Anies ke depan Ya Berarti bukan Lu yang tahu DPP Hal ini Ngomongnya salah Yang salah Nangkap ya Nangkap ya Entah detik Dotcom yang Memberitakannya Salah Atau Oh no Yang ngomongnya Gak akurat Masa dia bilang Tiga hari lalu Anies bersedia Diusung Oleh PDIP Kalau pada tanggal 27 itu Tadi Anies datang ke DPP PDI Perjuangan Ya Dan tanggal 27 pun Tidak kunjung Diumumkan Baru tanggal 28 Tiba-tiba Ibu Mega Menyuruh Pramono Untuk mendaftar Tapi disini Dia bilang Sejak 23 hari yang lalu Artinya 30 kurang 3 kan berapa tuh 29 28 27 Oke deh ya Anda nilai sendiri Ya Kemudian Ono juga Katanya Menyampaikan pesan Untuk sosok Mulyono Mulyono Udah saya kasih tau lah Bocorannya Itu Jokowi Dia minta Jokowi Itu stop Cawe-cawe Astaga Yakin loh Tapi kenapa Gak berani sebut Jokowi ya Sebutnya Mulyono Nah Dia bilang lagi disini ya Tidak secara spesifik Saya sampaikan Katanya Tapi kan Sudah kita bisa lihat Pak Anies Dijegal di DKI Dijegal siapa Bukankah PDIP juga Menjegal Anies Astaga Pak Ono Kalau ngomong Tolonglah Mohon maaf ya Cerdas sedikit Kalau Pak Anies Dibilang Dijegal di DKI Salah satunya Dijegal oleh PDIP dong Karena PDIP Tidak kunjung Mencagupkan Pak Anies Yang dicagupkan Pramono Anung Tapi disini Dia bilang apa Kita lihat Pak Anies Dijegal Di DKI Artinya PDIP Ikut menjegal Astaga Berarti ngomongannya Bagaimana sih Ya Ini juga terjadi Di Jawa Barat Dijegalnya bagaimana dong Teman-teman Bisa menafsirkan sendiri Bentuknya seperti apa Saya gak tau ya Ono ini mungkin kesal ya Karena dia bilang kan Seharusnya dia Dan Anies Yang dicalonkan Tapi Ternyata Nama dia pun Tidak masuk Di calon Yang akhirnya Dicalonkan oleh DPD-IP Artinya dia sendiri Juga dijegal dong Oleh PDIP Dia kan kandar PDIP Ketua DPD Jawa Barat Lah Oke lah Anies tidak Menjadi cagup Jawa Barat Setidaknya Ono tetap jadi Cawagup dong Karena dia awalnya Dijagokan oleh partainya Kalau saya pikirnya Simple aja Begituloh Kenapa dia juga Gak dicalonkan Udah lah Pusing lah Capek saya Gintunya ya Dia bilang Pak Mulyono Gak usah cawai-cawai Lagilah di pilkada Biar rakyat bisa Punya pilihan Sesuai hati Nurani nya Oke Hingga terpilih Pemimpin yang terbaik Untuk Indonesia Provinsi dan kabupaten Kota di seluruh Indonesia Wih Pesannya dengan lantang Katanya Wih mantap Nah Tribun News juga Memberitakan hal yang sama Drama Anies Baswedan Tak jadi nyalon Di Pilgub Jabar PDIP bilang PDIP bilang Digagalkan Geng Mulyono Ya kayak tadi Gitu beritanya ya Ini tribun nih Yang ngomong nih Nah Sekarang kita lihat Komentar resmi Dari juru bicara Anies Baswedan Yang mengungkapkan Kenapa tak maju Pilgub Jabar Nah dari judul beritanya Saja sudah jelas Karena tak ada Aspirasi Masyarakat Nah loh Ini beritanya Kamis malam Jam 10 Ono tadi Ngoce Itu Jumatnya Kamis malam Jubirnya Anies Sudah ngomong Jadi dengan kata lain Anies sendiri Yang nolak Aduh Gimana ini Karena alasannya Gak ada aspirasi Nah Kita lihat Daya beritanya Sekilas nih ya Jubir Anies Yang namanya Syahrin Hamid Menyampaikan Pertimbangan Anies Tak maju Di Pilgub Jabar Jadi ini pertimbangan Anies Wah tapi kan bisa aja Pertimbangannya Didasari atas ancaman Wah terserah lu coy Lu boleh aja menduga-duga Boleh duga-duga Tapi jangan nuduh dong Tapi ini kan Statement resmi Ini dari Jubirnya Anies Ya Kata Syahrin Salah satunya adalah Karena tak ada Aspirasi masyarakat Kalau Jakarta Pastilah aspirasinya Anies Karena Anies pernah menang Jabar Di survei pun Belum gitu Ya kira-kira gitu ya Nah Disambung lagi nih Sama Pak Syahrin Hamid Kalau di Jakarta Memang banyak Aspirasi warga masyarakat Yang meminta Mas Anies Untuk maju Jabar Gabar gak ada Aspirasinya gitu Namun memang Kata Jawa Barat itu Tidak ada Secara khusus Permintaan dari Warga masyarakat Jadi Oke lah PDIP Menawarkan Tapi mereka Menimbang Selama ini Gak ada tuh Warga Jabar Yang mengeluhkan Anies Gitu lah kira-kira Ya akhirnya Anies Karena mempertimbangkan itu Ya Ya sudah Enggak deh Kira-kira Begitu Ya Jadi katanya Anies Menyampaikan terima kasih Nah Anies menyampaikan terima kasih Atas tawaran maju Ya Sebagai Cagup dari Salah itu Parpol Ya udahlah PDIP lah Ya Tapi dia mengatakan Setelah menimbang tawaran itu Akhirnya Ia memilih Tak maju Di Jabar Loh kenapa Ono Surono bisa bilang Ini cawe-cawe Jokowi Iya pak Bisa dong Cawe-cawe dia Diancam Itu kan Coba dibuktikan Gitu dong Jangan nuduh Cawe-cawe Eh saya gak belah Pak Jokowi Saya gak dibayar sama Pak Jokowi Cuman Saya lucu aja Baca beritanya Ya Nah ini ada Cuitan di X Yang dulu namanya Twitter ya Dari Rudy Falinka Atau orang sering sebutnya Kurawa Dia bilang apa Salah satu faktor Kegagalan Anies Nyagup di DKI Dan di Jawa Barat Adalah Dia kehilangan Dan pecah Kongsi Dengan orang terdekatnya Yaitu Pak Sudirman Said Yang khusus Lakukan Lobby-loby Kita tahu Pak Sudirman Said Juga Mau maju Sebenarnya Sebagai calon Independen Cuman gak cukup Syaratnya ya Jadi katanya Benar Kata Sudirman Said Saya gak mau temani Wah Siapa yang gak mau ditemani Udah jelas lah Anies Baswedan ya Politikus Yang panik Mencari Pekerjaan Pekerjaan Ngecer Ngecer kemana-mana Cari jabatan Mati Jadi Sudirman Said Koncolnya sendiri Pernah bilang Dia gak mau temani lagi Politikus yang panik Mencari pekerjaan Ngecer kemana-mana Cari jabatan Nah lo Jadi anda mau denger Siapa Ya sudahlah Cerdas dikit ya Itu saja dari saya Semoga ini mencerahkan Dan mencerdaskan anda semua Silahkan share video saya ini Kepada teman-teman Sahabat atau kerabat Supaya mereka tambah Cerdas dan terserahkan Seperti biasa Terima kasih Terima kasih